Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Tendri, spesialis kedokteran jiwa, dosen Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Makassar Berikut ini kami akan melakukan teknik wawancara psikiatri Sebagai video pembelajaran bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah clinical skill laboratory neuropsychiatry Tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini agar mahasiswa mampu melakukan wawancara dengan baik dan benar Kedua, mampu memulai wawancara serta mengatasi kebentuan wawancara Ketiga, mampu menerapkan bagaimana cara bersikap sebagai dokter dalam melakukan wawancara pada pasien Yang keempat, mampu membina hubungan dokter pasien dengan baik dan berkelanjutan Yang kelima, mahasiswa mampu menggali dan mengumpulkan informasi yang berkenaan dengan anamnesa Baik itu identifikasi, keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat pribadi, riwayat keluarga, serta adanya penyakit-penyakit fisik yang lainnya Kenam, mampu bersikap empati terhadap penderitaan pasien Ketujuh, mampu menyusun laporan status mental psikiatri dan mengutarakan kembali dengan baik dan benar Kedelapan, mampu berkomunikasi secara verbal dan non-verbal dengan baik Kesembilan, mampu mendengarkan dan menanggapi keluhan pasien dengan baik dan benar Kesepuluh, mampu membuat kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan Sebelum mempratehkan teknik wawancara psikiatri, perlu diperhatikan bahwa proses anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental merupakan proses yang terjadi secara bersamaan Kita akan melakukan teknik wawancara psikiatri Selamat siang Ibu Perkenalkan, saya Dr. Tenry Yang bertugas di poliklinik psikiatri hari ini Kalau bisa tahu, nama Ibu? Ibu Santi Ibu Santi datang dengan siapa Ibu? Sendiri Kalau boleh tahu, tanggal dan tahun kelahirannya Ibu Santi? 1 Oktober Ya Ibu Santi datang ke-80 Status perkawinan sekarang Ibu Santi? Menikah Menikah Agama Ibu Santi? Sekarang Ibu Santi tinggalnya di mana Ibu? Itu dia Tinggal bersama siapa Ibu Santi? Siapa? Suami Dan anak Anaknya ada berapa Ibu? 2 Anak 2 orang Ibu Santi Ibu Santi kan datang ke poliklinik psikiatri Boleh saya tahu, saya bisa membantu apa Ibu Santi? Sudah berapa? Sudah berapa? Minggu atau? Sampai kesempatan belum Saya merasa kayak Tidak bersemangat Sedih Tidak bersemangat Sedih Sudah sekitar berapa lama Ibu? Sudah Sebulan Sebulan Sebulannya Apa rasa sedih ini? Atau tidak bersemangat ini setiap hari dirasa? Setiap hari Selain rasa sedih Ada apa lagi yang Ibu rasakan? Kalau di kantor Kalau di kantor Kalau saya tidak bersemangat Tapi karena di perikian Saya tetap Pas di kantor Kejian saya kan bagian Kompeten Menisplasi Tidak bisa saya konsentrasi Konsentrasi berkurang ya? Iya dong Sehingga Pekerjaan saya itu banyak yang Tidak bisa selesai Gitu Apa pekerjaan ini Terlalu berat buat Ibu? Bukan berat dong Sebenarnya itu pekerjaan biasa Ya Tapi kayak Saya tidak Mengerjakannya itu dengan fokus Pekerjaannya tidak ada bertambah ya Ibu ya Seperti pekerjaan sebelumnya ya Iya Kemudian Kalau rasa sedihnya itu Ibu Apakah Ibu ada memikirkan sesuatu Misalnya Atau ada masalah di kantor Kalau di kantor Banyak apa-apa Kalau Kelantannya kayak Banyak ini Kayak Tidak bersemangat Terus Kayak Kenapa ini Seperti ini Jadi saya juga Ini kalau di kantor Tidak ada masalah Tidak bersemangat Iya Kalau gimana dengan Tidurnya Ibu Kalau malam Iya dong Itu juga Saya kalau malam Biasanya kan itu Jumlah Iya Tapi Jumlah Sakit ini Saya itu terdengar Jumlah 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 Tapi Cuma berapa jam tidur Tidur dua jam Sejajah Semangat lagi Lalu Tidak apa Yang bisa tidur Jadi Ya Jadi Ibu susah Memulai tidur Kemudian sering terbangun Iya dong Dan tidak bisa tidur kembali Iya Itu sudah berapa lama Ibu Sudah Satu bulan ini Oh bersamaan Satu bulan ini Iya dong Kalau Kalau saya bangun Jumlah 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 Tidak berlilang Sampai pagi Kalau misalnya Tidur begitu Bangun dari tidur itu Ibu biasanya Bikin apa Ibu? Iya dong Cuma Baring saja Tapi tidak Tidur Tetap di tempat tidur Baring Ya Kemudian Kalau pagi Begitu Ibu Setelah Pagi itu Ada tidak rasa Lelah Atau Tidak bersemangat Iya loh Betul loh Jadi pagi Saya bangun Kayak Penang Tidak semangat Capek Capek Tidak bikin apa Tapi harus Tentu dari kata Begitu ya Tentu dari kerjaannya Tidak beres Atau sedap pikir Itu bagaimana Kedepannya Kalau kayak Begitu Tidak Tapi bagaimana Pertujaan saya juga Bagaimana Lajukan saya Bagaimana Anak-anak Anak-anak pikir Gimana Kalau Ini Ibu Nafsu makan Ada Pengurangan Nafsu makan Ada Makan Jadi Makan 5 poin Jadi Nafsu makan Berkurang Konsumsi makanan Berkurang Jadi ada Penurunan berat badan Yang ibu rasa Iya Kalau sampai itu Jangan Pertuja sebulan ini Saya akan Pertimbang kemarin itu Dekat Tiga kilo Tiga kilo Tiga kilo ya Cukup banyak Ibu ya Ibu ada rasa Cemas Seperti itu Atau ada pikiran Yang ibu Rasakan Ada beban Iya Ibu Kan Sebenarnya Satu bulan Loh Iya Seluruhnya kan Sama saya Kekejaan Di Pasal Tentang Kemudian Ada Masalah Kayaknya keluar Lata Itu Kepasanya Kami belum Diterima lagi Kalau untuk Semasnya Mungkin Tidak Semas 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 Ya Saya masih Bukuran Bukuran Ya Betul Walaupun Mungkin Tidak Tidak Terlalu Bagi saya Cukup Langkah Masalah Tapi Bagi Bagaimana Saya juga Mau Kisiran Juga Dan Berbanding Anak Anak Juga Mungkin Masih Ada Cerita Pun Ini Sudah Pasal Kalau Seperti itu Apakah Ada Berdampak Di Keluarga Ibu Hubungan Dengan Suami Atau Hubungan Dengan Anak Gimana Selama Sebulan Ini Rasanya Masih Dokter Biasanya Kan Saya Itu Dengan Anak Tahan Setelah Setelah Terimah Dijaga Waktu Sekarang Ini Lebih Banyak Sebiar Walaupun Ada Waktu Bersama Keluarga Bersama Seorang Dan Anak Rasanya Mungkin Berkurang Tetapi Tetap Ada Tetapi Mereka Sudah Pasalnya Belajar Saya Sendiri Itu Sendirnya Sambah Jadi Sudah 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 Kalau Ibu Dalam Keadaan Sendiri Seperti Itu Apakah Pikiran Atau Rasanya Ibu Mengalami Sesuatu Yang Berbeda Misalnya Seperti Melihat Bayangan Atau Mendengar Suara Yang Hanya Ibu Saja Yang Dengar Enggak Ada Ya Hubungan Dengan Keluarga Besarnya Ibu Gimana Mertua Ibunya Ibu Sendiri Bagus Ya Sebab Sering Sering Ketak Sering Ketak Komunikasi Cuma Untuk Gitu Kan Sayang Dini Ya Ibu Saya Ada Rasa Malas Seperti Itu Kalau Boleh Tau Hobinya Ibu Gimana Hobinya Ibu Apa Masih Sering Dilakukan Satu Bulan Ini Kalau Petak Olah Suka Dadok Ya Jadi Siapa Itu Pasti Jadi Biasa Ini Rasanya Untuk Mulai Itu Seperti Mulai Kalaupun Tidak Ada Rasa Senang Yang Dapat Itu Kan Kalau Agus Yobin Kita Rasanya Segar Menyulai Hari Ini Enak Ini Kayak Tidak Ada Semangat Ya Tidak Tidak Bersemangat Untuk Jogi Malah Tidak 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 Tadi Ibu Mengatakan Ibu Ada Rasa Hampa Semacam Rasa Kosongan Mungkin Ada Ibu Pernah Berpikir Untuk Mengakhir Hidup Atau Keinginan Semacam Itu Tidak Tidak Ada Tidak 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 Sebelumnya Sebelum Sebulan ini Tidak Ibu Merasakan Seperti ini Mungkin Waktu Ibu Remaja Atau Pada Sebelum Pernikahan Tidak Jadi Kalau Sedih Pernah Sedih Tidak 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 Sampai Tidak 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 Seperti ini Minta maaf Ibu ya Kalau Ibu merasa seperti ini Tidak bersemangat Apa ada Ibu pernah minum Semacam suplemen Atau obat supaya Semangatnya meningkat Supaya Yang juga untuk saya ini Stasifnya apa gitu Tentang minum obat apa juga dong Tidak ada ya Pernah minum alkohol Ibu Atau merokok sebelumnya Tidak ada ya Informasi sekarang ini Karena Ibu datang sendiri Yang saya mau tanyakan sebenarnya Perkembangan Ibu Mulai dari kecil Tapi karena Ibu sendiri datangnya Jadi mungkin Ibu pernah dengar Cerita-cerita dari Ibunya Ibu Atau kakak-kakaknya Ibu Gimana sih Ibu waktu kecil itu Kelahirannya itu normal Atau kakak operasi Gimana waktu kecil Seperti pengalaman-pengalaman waktu kecilnya Adakah Ibu rasa dulu Ada pengalaman yang tidak menyenangkan Yang Ibu alami Yang Ibu ingat saja Ibu Ibu saya, kalau Ibu saya kematri gitu Saya dulu, saya kan anak ke-2 Ya Bersaudara Saya lahir, Ibu saya mengatakan Suku bulan Kemudian Peraturan saya juga normal Ketika 2,5 Ketika begitu Bapak Ibu saya Terakhirnya juga lahir Ya, aku saja normal Tidak ada masalah juga Kalau Ibu saya besar Ya, sama Tidak ada yang lain Kalau Ibu saya Seperti itu Jadi Dalam hal ini Kemudian Kemudiannya bagus ya Seperti anak normal biasanya Ya Untuk keluarga ini ya Ibu Adakah Ibu pernah melihat Kalau keluarga Ibu punya keluhan yang sama Seperti Ibu Atau ada Gangguan Minta maaf Ada gangguan mental Seperti itu di keluarganya Ibu Kalau untuk kayak Bibi-bibi Saya kaya Saya sedih-sedih Atau Yang Keluarga mental yang lain Karena saya kira Kalau saya ingat Dan saya tahu Tidak ada Tidak ada Karena Ibu sudah Mau Datang berobat ke sini Harapannya Ibu Bagaimana Ibu Kedepannya Setelah Perobatan mungkin Atau bagaimana Ibu Menganggap Penyukit Ibu ini Seperti apa Saya terharap Semoga Dengan ke sini Saya bisa Lebihnya bisa hilang Saya bisa kembali bekerja Bisa kembali Berupa Anak saya Bisa Bisa bersemangat Kembali Bisa Beraktifika Menikmati Wabi saya Bisa Saya bisa Menikmati Bisa Tidak seperti ini Saya seperti Sedih Terus Tidak ada Semangatnya Saya Tidak seperti itu Baik Ibu Santi Mungkin cukup Kita Berdiskusi Mengenai keluhan Ibu Untuk saat ini Saya berencana Memberikan Farmakoterapi Ke Ibu Santi Selain itu Setelah Satu minggu Kedepat Saya berencana Untuk Psikoterapi Dengan Ibu Dan berharap Mungkin Ibu Santi Didampingi Sama suami Karena Ada beberapa Pertanyaan Yang Mungkin Baiknya Didiskusikan Sama suami Iya Demikian Ibu Santi Terima kasih Nanti Minggu depannya Kita ketemu Kembali Demikian Video pembelajaran Kali ini Mengenai Teknik Wawancara Psikoterapi Semoga bisa Bermanfaat Akhir kata Saya mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh